Nah ini tanaman kil saya, usianya sudah 1 bulan Kita bisa aplikasikan Supaya ada akar-akar baru yang tumbuh Selamat pagi, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik Bersama saya Julianto Samosir Bapak Ibu, apa yang ada di depan saya ini? Ya, betul sekali Kulit bawang atau limbah dapur dari kulit bawang Nah biasanya kulit bawang ini kan dibuang jadi sampah Ternyata ada kandungan tersembunyi yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita Apa saja kandungan yang ada di dalam kulit bawang ini? Kita akan melihat bersama Yang pertama dia kaya akan mineral Jadi di dalamnya itu ada kalsium, kalium, magnesium, fosfor, zinc Dan juga zinc dan juga zat besi Yang kedua kandungan yang ada di kulit bawang ini ada hormon auxin dan gibrelin Gibrelin itu bermanfaat untuk memacu daya tumbuh tanaman Jadi atau biasa dibilang juga JPT sebagai zat pengatur tumbuh atau perangsang tumbuh Untuk mempercepat tumbuh kembang tanaman kita atau pengakarannya Jadi akarnya itu semakin cepat dia berkembang Dan yang ketiga fungsi dari kulit bawang ini adalah sebagai anti hama Kenapa sebagai anti hama? Karena di dalam kulit bawang ini ada terkandung zat flategonoin dan asetegonoin Ini fungsinya adalah untuk merusak pencernaan dari hama Jadi kalau kadarnya dia sangat pekat Itu bisa membuat dia sampai sakit perut atau sakit ya Sedangkan kalau kadarnya ringan dia tidak akan doyan makan atau tidak suka Bahan-bahan yang kita perlukan antara lain adalah limbah dapur Yaitu kulit bawang Ini ada bawang putih dan bawang merah ya Dijadikan satu Terus ini sebagai bahan utamanya Yang kedua adalah air Ini bukan air PDAM tetapi air sumur Air bor kalau di tempat kami Dan juga ada wadah jerigen sebagai tempat kita menyimpan nanti Karena ini akan kita fermentasi atau inkubasi selama 1-2 hari Kulit bawangnya Kita masukkan semuanya ke dalam jerigen ini Terima kasih telah menonton Setelah selesai kulit bawangnya sudah ada di dalam Ini hampir lebih dari separoh Selanjutnya kita isi air Sampai selevel ini saja Terima kasih telah menonton Ya ini dia rendaman kulit bawang yang sudah kita buat 2 hari yang lalu Nah sekarang kita mau aplikasikan Yang pertama kita mau semprotkan ke tanaman kita Ya saya ada alat semprotan Ya penyemprotan Ya penyemprotan baiknya dilakukan di sore hari Karena apa? Karena supaya ada waktu Pestisida kita itu diserap oleh tanaman Kalau siang hari dia bisa berisiko juga untuk daunnya Jadi kalau Dan tidak terlalu efektif Jadi baiknya saya sarankan itu di sore hari Walaupun sebenarnya pagi bisa Tapi lebih baik lagi di sore hari Jadi ini kita mau semprotkan ke tanaman kita Yang ada beberapa tanaman yang terkena hama Ya yang pertama kita akan aplikasikan untuk Sebagai pengendali hama Kita akan lakukan penyaringan dulu Jadi saya ada semprotan 2 liter Nah ini kita akan buka baunya seperti apa Hmm baunya wangi semerbak Tapi lama-lama kalau sering juga mungkin pusing juga ya Jadi wanginya enak sekali Ini kita mau saring Saya pakai juga ini Sudah bosko jangan lari-lari Kita pakai seperlunya saja Jadi warnanya sudah seperti menguning ya Airnya Ya karena tanaman kita tidak terlalu banyak yang diserang hama Saya hanya perlu sedikit saja Ya ini tanaman saya yang kena Hama kutu daun ya Kita mau semprot Ini timun Jepang Ya untuk hama yang di Tanaman Yang tersembunyi di balik daun kita perlu untuk Membalikkan daunnya Selanjutnya yang kedua Kita bisa pakai ini sebagai Jat perangsang tumbuh Yang tadi disemprotkan Yang ini sebagai POC nya Pupu organik cairnya Untuk merangsang tumbuh akar Jadi kita sekarang Siramkan di daerah pohon ya Atau di sekitaran pohon tanaman kita Nah ini kita tidak perlu saring Langsung saja Jadi ini dia POC nya Kalau terlalu pekat Kita bisa campurkan dengan Campuran air ya Satu banding Dua Nah air saya ini bukan air PDIM ya Tapi air dari Sumur atau bor Selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman Nah ini tanaman kil saya Usianya sudah Satu bulan Kita bisa Aplikasikan Supaya ada akar-akar baru Yang tumbuh Ini tanaman cabai Untuk sementara masih dua Tapi nanti akan dipisah ya Ini kemarin untuk antisipasi Siapa tahu enggak tumbuh Ini kemangi Ya dan masih banyak lagi Ya jadi demikianlah fungsi dari Rendaman kulit bawang Jadi limbah dapur Kulit bawang jangan dibuang Karena bermanfaat untuk Tanaman kita Sebenarnya ada satu lagi manfaatnya Jadi kalau kita mau stack Misalnya seperti Daun min Itu kita bisa sebelum Kita tanam Kita bisa rendam Potongannya itu Di Cairan kita Jadi itu untuk mempercepat Tumbuh akar Paling tidak 15 sampai 30 menit Jadi itu satu lagi fungsinya Nah Mudah-mudahan bermanfaat Dan Tanaman kita bisa Tetap sehat Terhindar dari hama Pertumbuhan akarnya baik Dan kita bisa Mendapatkan hasilnya Yang maksimal Terima kasih Salam rumah kebun organik Saya Julianto Samosir Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Salam sehat Salam organik Kalau gagal Coba lagi Dan jangan menyerah Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton